Halo teman-teman pecinta bonsai, ketemu lagi di channel ini bonsai untuk video kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang bagaimana cara melakukan pembesaran atau sekedar program cabang atau program akar yang tentunya biasanya kita melakukan grounding atau ditanam di bawah nah untuk teman-teman yang tidak memiliki lahan yang luas ini adalah salah satu solusi yang akan saya bagikan atau tips yang akan saya share di video kali ini nah apa yang saya lakukan kali ini adalah saya melakukannya dengan alas pot di bawahnya teman-teman tentunya saya memilih pot yang agak besar dan kemudian kita memakai talang di atasnya sehingga dapat menampung lebih banyak media nah jadi seperti ini kira-kira prosesnya teman-teman saya menggunakan penyangga di tengah-tengahnya yang itu berupa batu bata atau teman-teman bisa menggunakan apa saja dan kemudian karena ini paling bawah saya menggunakan media bekas jadi saya taburkan sedikit bubuk puradan yang tentunya nanti berfungsi untuk menghilangkan bekas insek atau binatang kecil dari proses pembusukan yang mungkin terjadi di bekas media tersebut untuk bubuk puradannya teman-teman bisa beli di toko pertanian atau tempat yang menjual alat-alat dan perlengkapan bonsai oke jadi awalnya lahan bonsainya berada di pot seperti ini teman-teman jadi potnya agak tinggi nah kemudian kita ganti dengan menggunakan pot bonsai plastik atau teman-teman bisa memakai pot yang tidak terlalu tinggi seperti ini sehingga bagian atasnya itu bisa bebas dan akar bisa tumbuh ke samping di bagian atas tersebut oke jadi seperti ini kondisinya atau kondisi perakarannya setelah tadi saya siram dengan air teman-teman jadi setelah disiram dengan air teman-teman bisa melihat posisi akarnya mengarah kemana dan disini kalian atau teman-teman bisa melakukan pembetulan atau perapian akar-akar yang mungkin arahnya tidak sesuai teman-teman bisa potong atau bisa arahkan oke untuk selanjutnya kita melakukan pengisian media teman-teman jadi di atas media bekas tadi saya isi dengan sekam bakar kemudian juga dengan campuran sedikit kotoran kambing yang sudah di fermentasi dan setelah itu diisi tanah subur atau media jadi kemudian di atasnya saya tutup dengan pasir malang oke untuk selanjutnya kita akan melakukan penyiraman teman-teman jadi penyiraman ini bertujuan untuk memadatkan media jadi media yang tadi terlihat oper atau berlebih sampai ke atas tadi dengan melakukan penyiraman yang merata nanti akan tergerus ke bawah dan membuat media lebih mencengkram tanaman sehingga tanaman kuat dan tidak goyang-goyang jadi penyiraman kita lakukan secara menyeluruh teman-teman dan diusahakan untuk di hari-hari pertama ini penyiraman dilakukan reguler ya jadi bisa pagi dan sore disesuaikan juga dengan keadaan misal musim hujan kemungkinan airnya sudah cukup jadi bisa teman-teman melakukan penyiraman sekali saja dan jangan lupa melakukan pemotongan atau pruning pada daun-daunnya untuk mengurangi penguapan dan menjaga agar tanaman tidak stress oke jadi sharing kali ini saya rasa segitu dulu terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu nonton channel ini atas segala dukungan baik yang berupa komen, like, dan subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia bonsai jadi sampai disini dulu sampai ketemu di video berikutnya bye-bye